Intro Menjelang pemilu 2019, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto menggelar deklarasi damai bersama KPU dan Ketua Partai di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ormas, Aparat Desa, serta para tokoh masyarakat. Kapolda dalam hal ini meminta kepada elemen masyarakat untuk bisa menggunakan media sosial, serta bagi para anggota kepolisian dan TNI harus bisa bersikap netral. Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Barat meminta kepada lapisan elemen yang hadir untuk menyampaikan kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi berita-berita hoax yang selama ini meresahkan. Dan untuk pihak kepolisian serta TNI, Kapolda berharap untuk bisa bersikap netral dalam menyikapi permasalahan di masyarakat, serta bertindak tegas terhadap oknum yang menyebarkan berita-berita hoax. Sudah dilaksanakan di berbagai kabupaten kota, yang intinya bahwa meyakinkan pertama ya, pertama, polri yang berdian TNI netral dalam pemilu ini. Yang kedua, tentunya sama masyarakat Jawa Barat, Kabupaten, Rawang, harus lebih mengedapankan, lebih mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Kalau pilihan tentu sesuai dengan hati masing-masing, tapi kita lebih menjaga rasa persatuan dan kesatuan, itu jauh lebih penting untuk NKRI yang kita cintai ini. Jadi untuk Pilpres, ketemu polisian itu ada 18.500, dari TNI ada 7.500. Tentu plottingnya nanti, pas inti terutama ya, pada saat menjelang pengucuara. Kalau sekarang, diserahkan kepada para Kapolres selama proses kampanye ini. Dalam pelaksanaan deklarasi damai yang dilaksanakan di gedung Hotel Resinda, Kecamatan Teluk, Jambetimur, Kabupaten Karawang tersebut, pihak KPU Kabupaten Karawang juga membacakan isi dari deklarasi damai di hadapan ketua atau perwakilan partai dan sejumlah tokoh elemen yang hadir. Setelah membacakan deklarasi damai, seluruh partai yang hadir langsung menandatangani perjanjian deklarasi damai tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani, Tribrata TV, Salam Tribrata.